Sudah ditentukan sebagai hewan kurban nantinya Kemudian setelahnya timbul cacat Sebelumnya ketika dibeli mungkin belum cacat Tapi setelah dibawa diambil kemudian muncul cacat Dan cacatnya disini cacat yang mengurangi keapsahan dari kurban tersebut Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban Disini ada dua perincian Pertama ketika cacat tersebut disebabkan karena kelalaian Yang dilakukan oleh sahibul kurban Maka wajib bagi sahibul kurban untuk menggantinya Contoh ketika sahibul kurban tersebut bermain-main dengan hewan kurbannya Yang sudah ditain, sudah ditentukan Ternyata sampai mencolok matanya Menyebabkan hewan kurban tersebut buta Maka karena hal tersebut, karena ulah dan kelalaiannya Maka wajib baginya untuk mengganti Tapi perincian yang kedua Ketika hewan kurban tersebut cacat dengan sendirinya Bukan karena kelalaian dan main-main yang dilakukan oleh sahibul kurban Maka tidak mengapa Maka tidak mengapa Dan dianggap sah Kurban yang dilakukan oleh dirinya